Mereka kurang bagus, tapi setelah itu, setelah saya datang ke Polda dan kontrak disekap baik sekali. Seperti apa sikapnya Mbak Apa? 7 tahun lepas dari kematian Wayan Mirna Salihin, Netflix merilis film berjudul iSchool, Murder, Coffee & Jessica Wongso. Film genre dokumenter itu mengulas berbagai pertanyaan yang tidak terjawab selama 32 kali persidangan Jessica Kumara Wongso. Film tersebut menghadirkan wawancara eksklusif terhadap Jessica Wongso, ayah serta saudara kembar Mirna Salihin dan berbagai pihak yang terlibat. Sudah menjadi perdebatan panas sejak bertahun-tahun lalu. Film dokumenter berduransi 86 menit ini kembali menimbulkan spekulasi netizen. Ter sedikit yang menjadi ragu bahwa Jessica Wongso bukanlah sosok yang menghabisi Mirna Salihin. Mbak bukti yang ditampilkan kurang selama persidangan, serta banyaknya kejanggalan lainnya. Apa saja kejanggalan tersebut? Dalam film dokumenter tersebut, terungkap bahwa Jessica Wongso pernah diwawancarai secara online ketika dia berada di luar tahanan. Dalam wawancara tersebut, dia mengakui bahwa dia masih bingung dengan kasus yang menceratnya. Sayangnya, di tengah-tengah wawancara tersebut, seorang petugas tiba-tiba mengisyaratkan agar wawancara tersebut dihentikan. Setelah insiden itu, tim dari Netflix tidak lagi dapat menghubungi Jessica Wongso yang berada di dalam curuji besi. Ahli patologi forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Dr. Jajah Surya Atmaja sempat melihat wajah Mirna Salihin yang membiru pacak kematian. Sedangkan orang yang meninggal akibat Sianida seharusnya tidak membiru, tetapi memerah karena kadar Sianida HB02-nya tinggi. Namun yang cukup aneh, tak lama setelah pernyataan Dr. Jajah Surya tadi, ayah Mirna membawa barang bukti berupa foto jenazah Mirna yang disebut terlihat meninggal seperti keracunan Sianida. Foto tersebut dibawa oleh Edi Darmawan ke meja hakim pagi-pagi sebelum sidang dimulai. Karena pihak keluarga keberatan, Mirna akhirnya tidak diotopsi menyeluruh. Hanya diambil sampel pada lambung empat dudan hati, itupun paca tiga hari kematian Mirna. Dari pemeriksaan sampel tersebut, dokter tidak menemukan adanya Sianida dalam lambung Mirna Salihin selama 70 menit memeriksa jenazahnya. Kemudian, li toksikologi yang dihadirkan keluarga Mirna mengatakan, ada 0,2 mg per liter Sianida yang ditemukan dalam lambungnya setelah tiga hari meninggal dunia. Adanya Sianida yang ditemukan hanya 0,2 mg, yang disebut tak bisa membuat seseorang meninggal. Sedangkan Sianida baru bisa menyebabkan kematian bila dosisnya mencapai 50 hingga 176 mg. Janggalan lain juga turut dirasakan seorang pakar psikologi forensik bernama Reza Indragiri. Dalam film dokumente tersebut, ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah disuap untuk tutup mulut mengenai kasus Mirna Salihin dan Jessica Wongso. Ia menyebut diberi uang tutup mulut agar tidak banyak berbicara mengenai sejumlah kejanggalan dalam kasus terkait. Dengan sorotan film dokumente tersebut, viral kembali wawancara lawas ayah Mirna yang keceplosan mengaku punya botol Sianida yang dipakai Jessica Wongso untuk menghabisi anaknya. Wawancara lawas Edi Darmawan solehin di salah satu stasiun televisi itu pun kembali viral di platform TikTok. Wawancara tersebut, Edi Darmawan solehin mengaku memiliki botol Sianida yang mirip seperti yang dipakai Jessica Wongso untuk mengeksekusi Mirna. Yang musuh ditanya bagaimana ia bisa tahu, Edi Darmawan langsung mengelak dan mengatakan bahwa ia hanya menduga jenis botol seperti apa yang digunakan oleh Jessica. Tak aya, letizan pun ramai mengutarakan rasa curiga mereka terhadap pernyataan ayah Mirna tersebut. Dalam sidang ke-26 kasus kopi Sianida, Jessica menceritakan dirinya mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Jessica saat itu mengaku dirinya didatangi mantan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Irjen Paul Krisna Murthy di dalam tahanan. Krisna kata Jessica mengucap sumpah untuk menaruhkan jabatannya dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka. Sesuai yang dituturkan Jessica, Irjen Paul Krisna saat itu juga mengatakan, ia turun langsung ke tahanan sudah menjatuhkan harga dirinya. Ia pun menyebut sudah menadatangani surat penahanan Jessica dengan mempertaruhkan jabatan. Seraya meneteskan air mata, Jessica membongkar bahwa dirinya saat itu dipaksa untuk mengakui bahwa dirinya adalah yang menghabisi Mirna. Jessica bahkan mengakui bahwa Krisna Murthy sempat berkata soal hukuman yang akan dijatuhi jika dirinya mengakui hal tersebut. Motif Jessica Wongso terhadap Mirna Solehin juga belum jelas sampai sekarang. Lalu begitu, Jessica Wongso tetap dinyatakan bersalah, meskipun tanpa motif dan bukti konkret dirinya menghabisi Mirna Solehin. Namun begitu, dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan fonis. Motifnya adalah karena Jessica sakit hati kerap dinasihati Mirna soal pacarnya. Sakit hati itu muncul setelah Mirna menyarankan Jessica agar putus dengan pacarnya yang kasar, pengguna psikotropika dan tak bermodal. Warganet menilai motif ini lemah dan harusnya bisa disanggah. Lain motif yang tak kuat, polisi, jaksa, dan hakim juga tidak memiliki bukti langsung bahwa Jessica adalah dalang kematian Mirna. Karena itu menjelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti tak langsung atau circumstance evidence dalam menjatuhkan fonis bersalah kepada Jessica Kumala Wongso. Menurut mereka secara formal untuk membuktikan tindak pidana, tidak perlu ada saksi mata. Dengan kata lain, tidak perlu ada orang yang melihat Jessica memasukkan Sianida ke Kopi Mirna. Menurut hakim, kumpulan bukti tak langsung yang membentuk kronologi peristiwa. Secara material, dapat dijadikan alat bukti sah dan objektif dalam menetapkan Jessica bersalah. Rekaman CCTV di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta Pusat, menurut hakim, sesuai dengan fakta yang dikemukakan sejumlah saksi di persidangan. Dakrik Jessica dalam rekaman itu juga menjadi acuan penyidik polisi menetapkannya sebagai tersangka. Sementara itu, pengacara Jessica Otoha Sibuan membeberkan jika ada kamera CCTV yang mengarah langsung ke meja tempat Jessica duduk di Cafe Olivier. Emosi CCTV itu tidak pernah ditayangkan oleh jaksa penuntut umum. Padahal semua gerakan Jessica bisa dilihat dari rekaman kamera. Dekat sejumlah kejanggalan yang terungkap dalam film dokumenter iSchool, tak sedikit netizen yang meminta Otoha Sibuan sebagai kuasa hukum Jessica Wongso untuk mengangkat kembali kasus tersebut. Bukan muncul tagar bebaskan Jessica Wongso. Jenggalan tak hanya dirasakan warga net dan Otoha Sibuan, pandangan serupa juga turut disampaikan oleh Hotman Paris. Yang bingung alasan Jessica Wongso diponis 20 tahun untuk suatu kesalahan yang belum terbukti. Namun Hotman Paris menegaskan bahwa kasus kopis yanida Jessica Wongso ini sudah sampai peninjauan kembali atau PK, yang merupakan putusan tertinggi dan tidak bisa diubah lagi. Sehingga tertutup kemungkinan jika kasus ini disidangkan kembali.